Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Kenbera Ada pertanyaan bagaimana Hukum mengadopsi anak Dari Jatolah Khair Barakallahu Fikum Nah Kadangkala kita Nggak punya anak Tapi seorang ibu Memiliki insting keibuan Bapak memiliki insting kebapaan Dia tetap ingin punya anak Terus apakah Boleh dia mengadopsi anak Dilihat apa makna Adopsi ini Kalau makna adopsi itu Mengambil anak itu Kemudian dijadikan Nasabnya ikut nasab kita Sehingga dia Menjadi mahrum kita menjadi pewaris Kita maka nggak boleh Merubah nasab itu Tidak boleh Bahkan termasuk dosa besar Ketika seorang anak Menasabkan dirinya Kepada selain bapak Kandung dia Tapi kalau kita Merawat anak itu Dan anak itu Tetap anaknya orang Bukan anak kita Hanya saja Kalau anak itu Laki-laki Mungkin bagaimana Supaya anak itu Mahrum sama istri kita Coba disusuin sama istri kita Oh ternyata istri kita Tidak Keluar asinya Susukan kepada Saudarinya istri Sehingga sang istri Jadi Bibisusuan Lalu Anak ini ingat Nasabnya Tetap nasab Sama orang tuanya Dia Akan saling Mewarisi Sama orang tuanya Jangan sampai Engkau bikin Anak itu Tidak tahu Sama orang tuanya Ini penting Karena Adopsi Di masa sekarang Kalau Anda lihat Di barat Dia juga ya Di dunia luar sana Adopsi itu Dia jadi anak Dia jadi anak Sudah Sehingga Dapat warisan Mahrum Maksudnya seperti itu Padahal itu tetap Anak orang Dan anak itu Punya kewajiban Berbakti kepada Bapak Ibu kandungnya Lalu ngomongkan Ustaz kan Anak yang ngerawat Ustaz Iya Engkau mau merawat Dia Sejak lahir Dia tidak akan Pernah jadi anak Dia tetap punya Bapak dan ibu Dan Islam Menghormatin Orang tua Jangan Engkau tidak Pernah merasakan Capeknya hamil Selama sembilan bulan Engkau gak pernah Merasakan bagaimana Tadkala Sang ibu itu Mengeluarkan anak Mempertaruhkan Nyawanya Sebagian Jamaah Dikasih Sepuluh juta Anaknya dikasihkan Dia pikir Hamil Sembilan Siapa yang mau Hamil Sembilan bulan Dikasih uang Sepuluh juta Untuk biaya makan Selama sembilan bulan Gak cukup Bagaimana Rasa Capek dan Lelah Maka ingat Anak itu tetap Anak Bapak Ibunya Engkau Hanya menjadi Perawat Dapat pahala Subhanallah Kalau bicara Kalau bicara pahala Dia Karena dia tetap Anaknya orang Hadha Wallahu Alam Sob 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 Terima kasih.